Pedang kiri pedang kanan jilid 21. Terdengar Cheng Hong berkata lagi, tak tersangka Hong Hoa Wan Su juga bisa ketakutan seperti sekarang ini dan kau sendiri? Tidakkah sama juga he he? Ya, anggaplah aku pun takut, lalu kau mau apa? Manusia kan tidak dapat gagah perkasa selamanya. Aku bukan tandinganmu, terpaksa kuserahkan nona itu kepadamu. Hah, cepat juga keputusanmu. Di mana dia sekarang kata Cheng Hong dengan tertawa. Akan ku ceritakan suatu peristiwa kepadamu, tutur Ciam Tai Cui begini kejadiannya, 20 tahun yang lalu di pulau ku kedatangan seorang nyonya cantik, dia kehilangan suami, maka ingin mencari keterangan padaku, hah kau maksudkan iparku seru Cheng Hong dengan suara tertahan. Tapi Ciam Tai Cui masih terus bicara sendiri, ku kira nyonya cantik itu mungkin tahu kunci pelajaran ilmu pedang suaminya yang maha hebat, maka ingin ku pancing dari pengakuan nyonya itu sedapatnya ku layani dia dengan baik ku tahan dia di pulau itu dan ku rayu dia dengan segenap kemampuanku. Tahun berikutnya dia melahirkan seorang anak perempuan bagiku. Anak perempuan itu serupa bapaknya, tiada urat nadi liokin, bagian tangan, sejak dilahirkan, ah, pantas Kim Ling tidak mahir ilmu silat, seru Cheng Hong. Setiap orang yang liokin, kotmeh, enam murat nadi bagian tangan, selain cuma dapat berlatih luekang aliran tengwan kami, luekang dari aliran lain, sama sekali tak dapat dilatihnya. Demikian tutur Ciam Tai Cui lebih lanjut sudah TNTU aku sangat girang bisa mendapatkan anak perempuan yang menuruni diriku, ku pikir meski satu-duanya anak lelakiku juga pintar dan cerdik, tapi sayang dia tidak liokim, kotmeh, tidak dapat berlatih kufu tingwan kami hingga puncaknya. Sekarang ku dapatkan anak perempuan yang serupa diriku selanjutnya tengwan tidak perlu khawatir tak ada ahli waris lagi. Tak tersangka, Ibu Nfa, betapapun baik ku perlakukan dia, hatinya tetap tidak mencondong padaku, pada suatu hari akhirnya dia mendapat kesempatan, dia menyerang diriku dan meningkat pulang ke Tionggoan dengan menggondol putri kesayanganku. Karena kehilangan anak perempuan, sudah tentu aku sempat gelesar dan ingin menemukannya kembali, tapi keadaanku sangat payah, hampir saja aku terbunuh, mana ku sanggup menyusulnya ke Tionggoan untuk mencarinya? Selama belasan tahun ku telentang di tempat tidur, baru beberapa tahun terakhir ini aku dapat berbangkit, maka ku suruh anak lelakiku ke Tionggoan sini untuk mencari adik perempuannya. Tak terduga, anak lelakiku itu terbunuh secara menyedihkan, dapat kau bayangkan betapa sakit hatiku karena kehilangan puteraku satu-duanya itu. Tapi sekarang ku dapatkan kembali anak perempuanku, tentu saja aku menjadi girau. Coba sau heng ceritaku ini cukup menarik atau tidak menarik sih cukup menarik, cuma busuk dan kotor, ujar Cheng Hong. Dengan tertawa tanpa kenal malu ciam tai cuy berkata, apa alasannya? Silakan bicara memperkosa perempuan baik dua, inilah kebusukan pertama, kata Cheng Hong. Demi memaksa anak perempuan sendiri agar menyerahkan kita pelajaran ilmu pedang tidak segan dua menggunakan kera kotor, inilah kebusukan kedua, apa buktinya tanya ciam tai cuy hurusannya terpampang di depan mata, siapa yang tidak tahu betapapun kotor caraku, bahwa aku sayang kepada puteriku kan tidak dapat dipungkiri siapapun juga. Tentunya kau tidak keberatanku bawa dia pulang ke tanghai bukan sudah tentu boleh, jawab Cheng Hong. Jika demikian, ingin ku tanya padamu, siapa sesungguhnya yang penakut? Kau kata sau Cheng Hong. Betul, kau dan bukan aku, ujar ciam tai cuy. Sebab ku tahu Kim Leng bukan anak si Cheng In, melainkan anakku, tidak nanti ku gunakan puteriku sendiri sebagai alat pelindung, Sebaliknya kau tidak tahu persoalan ini, jadah jelas yang benar dua penakut ialah kau kau sendirilah penakut, Dengus Cheng Hong, apakah kau tahu siapa nona yang kau culik itu? Kau kira dia puterimu ciam tai cuy melengat, tanyanya, sudah tentu dia anakku, Memangnya siapa lagi dia kalau bukan anak perempuan sau hujan yang dilahirkan ketika ku sekap di pulau ku sau Cheng Hong tertawa, Kemudian ia lantas menceritakan apa yang didengarnya dari soat pengseh tentang cin yak leng yang disangkanya sau kim leng oleh ciam tai boh ko itu. Apakah keteranganmu ini dapat dipercaya ciam tai cuy menegas dengan sangsi? Jawab Cheng Hong dengan tidak senang. Kita sudah kenal cukup lama, masa kau tidak tahu bagaimana kepribadian ku? Jika kau anggap aku ini orang kecil yang penakut dan pendusta, nyata kau terlalu memandang rendah padaku. Mendadak ciam tai cuy menghela nafas, ia tanya dengan lunak, Kun cuy kiam tidak menakutkan karena pedangnya, tapi sebutan ku ocu memang sesuai dengan jiwamu. Sau Heng, ku percaya penuh apa yang kau ceritakan, jika kau percaya, jelas tiada gunanya nona cin itu bagimu, Tentunya sekarang boleh kau bebaskan dia bukan tanya Cheng Hong. Dengan sendirinya akan ku bebaskan dia, kata ciam tai cuy ih ai, Jadi siya dua aku bergembira, sampai saat ini masih ku anggap dia sebagai putri kandungku, Siapa tahu titik ai melihat orang menjadi berduka, timbul juga rasa sesal-sau Cheng Hong, Katanya pula, muridku minta bantuanku agar menolong piawomoainya, Tak terduga dalam urusan ini telah terjadi salah paham begini. Sesungguhnya sebelumnya aku pun menyangka dia adalah putri Cheng In yang bernama Sau Kim Leng, Sebenarnya ciam tai cuy ih bermaksud memancing rasa belas kasihan Sau Cheng Hong, Agar mengatakan di mana beradanya Sau Kim Leng sekarang, Tapi dari nadanya sekarang anaknya Cheng Hong juga tidak tahu jejak Sau Kim Leng. Namun dia belum lagi putas asa, langsung ia lantas bertanya, Apakah Sau Heng mengetahui di mana beradanya putriku sekarang entah, Aku tidak tahu, jawab Cheng Hong sambil menggeleng kepala. Dan muridmu itu tanya ciam tai cuy ih. Maksudmu muridku yang baru, si soat pengseh ya, jawab ciam tai cuy ih. Kalau piawomoainya menjaru sebagai Sau Kim Leng, tentunya karena putriku. Tidak berani pulang ke Teng Hei untuk menikah dengan kakaknya, Karena itulah dia mengatur penyamaran itu. Kukira soat pengseh pasti tahu muslihat ini, Dia tentu juga tahu di mana beradanya putriku, Bolehkah ku minta keterangan padanya baik? Boleh saja, jawab Cheng Hong jika begitu, Akanku tunggu di adik kelenteng toap pekong kira 2.10 li di luar kota saja, Asalkan berita mengenai putriku sudah jelas di depan muridmu itu juga, Akanku lepaskan Cinyak Leng, kata ciam tai cuy ih. Lalu ia membalik tubuh dan melangkah pergi. Nanti dulu seru Cheng Hong. Ciam tai cuy ih berhenti dan berpaling. Tanyanya, Sau Heng ada petunjuk apalagi selagi Sau Cheng Hong hendak mendekatinya, Mendadak Ciam tai cuy ih membentak. Berhenti, Jangan mendekat kemari Cheng Hong tertawa, Katanya, Apakah kau takutku serang kau? Ah, kau terlalu banyak curiga, Asalkan kau lepaskan Cinyak Leng kita akan pergi ke jurusannya sendiri dan tidak ikut campur urusan masing dua, Meskipun begitu, kau tetap jangan mendekat ke sini, Kata ciam tai cuy ih. Hehe, sekali ini Sau Heng yang berada di bawah angin, Asalkan kau melangkah maju lagi segera ku kabur sejauh duanya dan urusan kita pun batal seluruhnya, Sungguh terlalu kau, Ujar Cheng Hong dengan aseran. Dengan maksud baik ku terima permintaanmu untuk minta keterangan kepada muridku, Tapi kau lantas berlagak dan menggunakan hal ini sebagai alat pemeras, Apakah maksudmu baru akan membebaskan piawomoainya bila muridku itu telah memberitahukan di mana beradanya Kim Leng? Hahaha, memang begitulah seru ciam tai cuy sambil tergelak. Dan kalau dia tidak tahu jejak Kim Leng, Aku pun tidak jadi membebaskan Cinyak Leng. Bukankah kita sudah berjanji barang siapa menang akan mendapatkan Cinyak Leng? Sekarang kau mengaku kalah dan kau harus membebaskan nona itu. Muridku tidak berkewajiban harus memberitahukan jejak puterimu, Bilakah kau pernah menjatuhkan diriku? Tanya ciam tai cuy. Hanya mengaku kalah secara lisan, Itu kan kerendahan hatiku saja dan kau anggap sungguh dua dengan menahan rasa gusarnya. Cheng Hong berkata, Baik, anggap kau tidak pernah kalah, Marilah kita coba dua lagi. Ciam tai cuy tertawa mengejek, Katanya, sekarang aku sudah tidak berminat bergebrak lagi dengan kau. Silakan sau heng bicara kepada muridmu, Katakan besok pagi akan kutunggu dia di kelenteng toap tokong itu, Jika dia tidak datang, Maka berarti pula tamatlah yao moainya, Memangnya akan kau apakan dia bentak Cheng Hong dengan gusar. Diam dua ciam tai cuy memperhatikan setiap gerak gerik Cheng Hong, Asalkan tubuh tokoh lem Hong itu bergerak, Segera ia akan angkat langkah seribu alias kabur. Tanpa menghiraukan pertanyaannya ia lantas berkata pula, Selain itu hanya dia sendiri yang boleh datang ke kelenteng sana, Bila ditemani sau heng he he, Terpaksa ku bertindak kejam. Dan jangan menyalahkan. Aku, Bila, Ku binasakan. Nona Chin itu. Sampai di sini tidak tahan lagi Cheng Hong, Dengan murka ia menubruk maju dan pedangnya terus menusuk. Maaf, Tidak dapat ku layani, Seru ciam tai cuy dengan tertawa. Tampaknya tusukan sau Cheng Hong itu sukar dihindarkan, Tapi sedikit mendak tubuh secepat anak panah lepas dari busurnya tubuh ciam tai cuy yang gendut itu terus melesat ke sana, Betapa cepat reaksinya sungguh tidak malu sebagai soal. Seorang guru besar suatu aliran tersendiri. Tidak ada di kelenteng toa pekong itu padahal maksud tujuan tokoh tengman itu sudah jelas, Yaitu menggunakan Chin Yak Ling sebagai umpan untuk memancing soal pengsei. Jangankan pengsei sudah resmi diterima sebagai murid lemban dan sekarang sudah menjadi saudara seperguruannya, Melalui kerelaan pengsei yang tampil ke muka untuk menolongnya tempoh hari betapapun pengelam wajib balas menolongnya. Karena itulah ia lantas mencari kelenteng toa pekong yang dimaksudkan ciam tai cuy itu. Pengelam memang cerdik sedikit berpikir saja ia lantas ia tahu tipu musliat keji ciam tai cuy itu ia pura dua ingin tanya jejak anak perempuannya, Padahal yang benar ialah ingin menawan soal pengsei untuk dipaksa mengaku di mana beradanya siang lui kiam boh. Ia khawatir gurunya tidak tahu, bila tidak berhasil menyusul ciam tai cuy, Kemudian memberitahukan soal pengsei agar memenuhi janji undangan ciam tai cuy sedangkan soal pengsei pasti tanpa pikir akan pergi ke kelenteng toa pekong itu demi menolong piyawamuainya. Untuk ini pengelam ingin mengadang di tengah jalan sebelum pengsei pergi ke kelenteng sana, Akan diberitahu bahwa undangan ciam tai cuy itu cuma perangkap belaka dan sekali dua jangan sampai terjebak. Tapi luka pengelam baru saja sembuh, mestinya tidak boleh banyak bergerak, Kalau tidak, bila lukanya kambuh lagi tentu akan membahayakan jiwanya. Namun dasar jiwanya memang luhur dan berhati mulia, demi orang lain dia tidak menghiraukan keselamatan sendiri. Meski dengan bertongkat ranting pohon, dengan langkah terincang incut dia tetap menuju ke sana. Ketika pagi tiba, akhirnya ditemukan juga kelenteng itu tidak jauh di depan sana dengan menggah dua ia berduduk di tanah. Ia ingin istirahat dulu tapi khawatir berjarak terlalu jauh dan tidak sempat mencegah pengsei terpaksa ia melangkah lagi mendekati kelenteng itu. Belum sampai di depan pintu kelenteng, terdengar suara seorang tua serat dan tandas bertanya di dalam, Apakah kau putri sau cengnen dari Pak Chai? Ketika sembunyi di kamar rumah pelacuran Kun Giok Ih tempoh hari pengelam pernah mendengar suara orang tua ini yakni sepak bengtu soat kohong. Ia menjadi heran, mengapa bukan Ciam Tai Chu Ih, tapi si bungkuk ini yang berada di sini? Ia tahu kungfu si bungkuk ini tidak di bawah Ciam Tai Chu Ih dengan hati dua ia menyelingap ke samping kelenteng, sampai bernafas pun tidak berani keras dua. Lalu didengarnya suara seorang perempuan sedang menangis tersendat dua. Terdengar soat kohong berkata pula, urusan sudah kadung begini, apa gunanya bersedih? Sudahlah, jangan menangis. Aku paling benci bila mendengar perempuan menangis, kalau tidak berhenti menangis sekali hantam ku mampuskan kau, agaknya perempuan itu terlalu sedih sehingga sedikitpun dia tidak gentar akan ancaman si bungkuk, ia masih terus terseduh sedang. Soat kohong tak berdaya, tiba dua suaranya berubah halus katanya, nona kenal soat pengsel tidak di atitik dia berada, berada di mana tanya perempuan yang menangis itu. Soat kohong tertawa katanya, melihat keberbicaramu ini, baru mendengar namanya sudah lantas tanya di mana dia. Hah, jelas, kau inilah adik leng yang selalu disebutnya itu, mungkin anak perempuan itu membenarkannya dengan mengangguk, sebab tidak terdengar suaranya. Lalu soat kohong berkata pula, tidaklah sulit jika kau ingin menemui dia, asalkan kau katakan di mana beradanya siang liukiamboh, siang liukiamboh apa? Aku titik aku tidak tahu titik jawab perempuan itu. Ilmu pedang keluarga saw kalian sudah berhasil dipelajari orang luar dan kau mengaku tidak tahu, huh, setampun tidak percaya, kata soat kohong. He he, kau sangka aku tidak tahu bahwa siang liukiambohat soat pengseh itu dipelajarinya darimu. Hayo lekas katakan, di mana tiamboh itu, kalau tidak, sekali hantam ku mampuskan kau agar kau menemui soat pengseh di akhirat. Habis berkata, pelahannya angkat tangan kanannya dan menabas dari jauh ke arah patung toapekong, kontan patung itu roboh dan wancur. Perempuan itu menjadi gugup dan berseru. Kenapa, apakah dia, dia sudah mati? Mati sih belum, cuma dia sudah berada dalam cengkeramanku, bila ku hendaki dia hidup tentu dia akan hidup, kalau ku hendaki dia mati pasti dia akan mati, setiap saat ingin ku binasakan dia, sekali hantam saja pasti beres. Sembari berkata, kembali ia ayun telapak tangannya sehingga sebuah meja sembah yang di depannya dihantamnya remuk pula. Perempuan itu memang betul cin yak leng adanya, di arah dasangci demi mendengar soat pengseh berada dalam cengkeraman si bungkuk. Ia menggeleng dan berkata, tidak, aku tidak percaya jika pengseh berada dalam cengkeramanmu, mengapa dia tidak berada di sampingmu. Tidak ada gunanya kau menggertak diriku, kalau kau bawa dia ke sini barulah aku mau percaya. Dengan gusar soat kohong berkata, apakah kau tidak kenal betapa lihainya diriku si sepak beng tu soat kohong ini? Apa sulitnya bagiku untuk membunuh seorang anak ingusan macam soat pengseh, biarpun sekarang dia tidak berada di sini, kalau aku sudah bertekad akan membunuhnya masa tak dapat kulaksanakan? Di dunia ini di mana dua terdapat sahabatku, banyak matel, telingaku, untuk mencari seorang soat pengseh adalah semudah merogoh barang di dalam saku bajuku, krek, kembali sebuah meja dihantamnya hingga wancur. Melihat tenaga pukulan si bungkuk memang sangat hebat, cin yak leng menjadi takut, jelas kufu si bungkuk terlebih tinggi lagi daripada liok ma, jangan dua nanti soat pengseh benar dua akan dibunuhnya. Sambil menggeleng ia lantas menjawab, tiada gunakan kau paksa diriku, hakikatnya aku tidak tahu macam apakah siang li ukiamboh itu, dahulu aku pun tidak pernah mendengar, sekalipun soat pengseh kau bunuh juga kitab itu takkan kau dapatkan, sudah tentu soat kohong tidak percaya, ia mengancam pula, Jika demikian, biarlah sekarang juga ku pergi membinasakan bocah soat pengseh itu, habis berkata ia berlagak hendak melangkah pergi. Keruan yak leng menjadi khawatir, cepat ia berseru, tidak, jangan jika begitu, hendaklah kau mengaku dimanakah simpan siang li ukiamboh keluargamu itu yak leng menghela nafas, Katanya, lo siang sing, biarku katakan terus terang, sesungguhnya aku bukan puterinya sao ceng in, aku si cin. Soat kohong menjadi besar, bentaknya, perempuan busuk, berani sembarangan omong di depanku, kau kira aku bisa kau tipu. Aku sudah tidak doyan perempuan cantik seperti ciam tai cuih, bila perlu akanku siksa kau hingga hidup sukar mati pun tidak. Setelah mendengarkan sampai di sini, penglem tahu soat kohong telah marah, kalau tidak lekas berusaha memancingnya pergi, bukan mustahil jiwa nona si cin itu bisa, terancam. Karena itulah segera ia berseru, soat ciam pual, murid lem hon sao penglem diperintahkan guru untuk mengundang soat ciam pual agar sudi menemui beliau untuk berunding sesuatu, mestinya soat kohong hendak turun tangan untuk menyiksa cin yak leng, ia terkejut ketika tiba dua mendengar suara sao penglem di luar kelenteng. Biasanya dia tidak mau mengalah kepada siapapun, hanya terhadap sao cheng hong, ketua lem hon itu diarada jari terutama ia sudah merasakan kelihayaan chu be keng sao cheng hong waktu berada di luar rumah pelacuran kun gyo ih, ia tahu wakang ketua lem hon itu sudah mencapai tingkatan yang sukar dijajaki. Ia menduga caranya menggertak cin yak leng tadi besar kemungkinan sudah didengar oleh sao cheng hong dan muridnya, ia tahu perbuatannya ini jelas tidak disukai oleh golongan yang menamakan dirinya beng bun cheng pei. Maka ia pikir, sao cheng hong bilang ingin berunding sesuatu denganku, apalagi kalau bukan menasihati perbuatanku ini atau mungkin juga akan berolok dua padaku untuk membuat malu padaku. Daripada kehilangan muka lebih baik ku tinggal pergi saja. Karena itu ia lantas berseru, aku masih ada urusan lain dan tidak dapat memenuhi undangan sao cheng hong, harap sampaikan kepada gurumu, katakan bila mana ada waktu senggang, silakan dia suka mampir ke saipak utara perbatasan, disanalah ku tunggu kunjungannya, habis berkata, sekali melonjak dari pendopo ia melompat ke halaman tengah, sekali loncat lagi ia sudah berada di atas rumah, segera ia melayang ke belakang kelenteng seakan dua khawatir ke pergok sao cheng hong dan ditanya, hanya sekejap saja ia sudah menghilang. Penglem sangat girang demi menyetaui si bungkuk sudah pergi, pikirnya, kiranya si bungkuk ini sangat takut kepada guruku, jika dia tidak pergi dan main kekerasan padaku tentu aku bisa celaka, dengan tongkat ranting kayu ia lantas masuk ke dalam kelenteng. Ruangan pendopo kelenteng itu guram suram, terlihat seorang perempuan muda berduduk setengah bersandar pada bilar, di lantai depannya ada secomot darah, pakaian si nona tampak terkoyak dua, mukanya lesu dan pucat, jelas belum lama berselang baru mengalami kekerasan fisik. Dia tidak tahu persis apakah nona ini adik nisan soat pengseh atau bukan, maka ia coba bertanya, apakah nona Chin Yak Leng adanya menghadapi murid lem hong dan juga orang yang telah menyelamatkannya, tetap Chin Yak Leng tak berani mengaku asal-usulnya, dengan gugup ia menggeleng nona siapa tanya penglem pula. Aku titik aku sesau, yak leng berdusta. Untuk apa nona mengaku sebagai sao tim leng? Tadi di luar kelenteng jelas ku dengar kau mengaku si Chin dan bukan putri sao cheng in, cepat Yak Leng berkata, titik tidak, aku benar dua si sao. Sao cheng in ialah hayah ku melihat si nona tidak mau bicara sejujurnya, penglem menduga di balik persoalan ini tentu ada sesuatu yang tidak beres, ia coba memancing pula, adakah orang yang memaksa kau memasukkan sao tim leng ti? Tidak Yak Leng menyangkal. Karena dia menyangkal dengan tergegap dua, penglem bertambah yakin pasti ada orang memaksa dia mengaku sebagai sao tim leng. Ia pikir orang itu pasti mengancam nona ini dengan keselamatan juanya, maka matipun nona ini tidak berani mengaku nama aslinya. Segera penglem bertanya pula, hendaklah kau bicara terus terang padaku, siapa yang mengancamu agar mengaku sebagai sao tim leng? Jangan khawatir terhadap orang yang mengancam dirimu itu, ketahuilah kakak nisanmu Soat Pengsei kini sudah menjadi murid lemhon kami, jika kau bicara terus terang, segala urusan pasti akan kami bela sebisanya, Yak Leng tidak takut lagi demi mendengar Soat Pengsei telah diterima menjadi murid lemhon, segera ia bermaksud berdiri untuk memberi hormat kepada Suhengnya kakak Teng, tapi berdiri saja tidak kuat, terpaksa ia miringkan tubuh dan berkata, terimalah hormatku, sao Suheng. Jangan banyak adat, kata penglem. Kita sudah orang sendiri, ada persoalan apa hendaklah bicara saja terus. Terang, betapapun besarnya persoalan pasti akan kami bela dan balaskan dendam bagimu, dibalik ucapannya itu tidak saja dia menyuruh si Nona memberitahukan siapa orang yang memaksanya mengaku sebagai sao kim leng, bahkan juga menganjutan dia menceritakan siapa orang yang telah memperkosanya. Yak Leng mencucurkan air mata, katanya, urusan sudah kadung begini, apapun lah yang ku takuti, semuanya gara dua liok ma yang menghendaki kupal sukan sao kim leng sehingga kiranfa liok ma yang mengancam kau, selah penglem dengan gemas. Nenek ini memang cukup keji, meski tujuannya demi membela majikannya, tapi dia suka membunuh orang yang tak berdosa, ia pantas dihukum mati, sekarang ia mengancam kau pula, bila ku pergoki dia pasti akan ku hajar adat padanya, tapi Yak Leng lantas menggeleng, katanya, apa artinya jiwaku ini? Persoalan ini mungkin tak dapat dipahami pengsei, bahwasannya liok ma mengancam diriku dengan keselamatan jiwa pengsei agar aku mau menyaru sebagai sao kim leng, akhirnya urusan menjadi begini sehingga aku malu untuk bertemu lagi dengan pengsei, Ai, mohon bantuan suheng agar suka memberitahukan pengsei bahwa aku tiada muka buat bertemu dengan dia, biarlah kami berjumpa pula pada penjelmaan yang akan datang. Mengenai orang yang memperkosa diriku, dia titik diadari nadanya penglem tau si nona ada maksud membunuh diri, cepat ia berkata, selekasnya Soatsute akan datang kemari, ada urusan apa boleh kau katakan langsung kepadanya dan jangan, dengan girang dan kejut yak leng memotong, hah, jadi dia, dia akan kemari? Ya, sebentar lagi pasti akan tiba, kata penglem. Tapi-tapi mana boleh ku temui dia dengan begini, ucap yak leng, ku harap suheng suka berjaga dulu di luar, jangan titik jangan sampai ia masuk langsung, biar ku betulkan bajuku dulu titik melihat rasa gembira si nona, diam dua penglem kegetun, betapa cinta nona ini terhadap Soat Pengsel tertampak dengan jelas, dengan tertawa ia lantas berkata, baiklah, aku akan keluar, bila dia datang segera aku berdehem sebagai tanda, habis berkata ia lantas membalik tubuh dan hendak melangkah keluar. Mendadak terdengar suara beres, seketika ia tahu ada sesuatu yang tidak beres, cepat ia memutar balik untuk mencegah, namun sudah terlambat, tahu dua kepala Chin Ya Leng sudah berlumuran darah otaknya berceceran di lantai. Tak tertahan lagi air mata penglem berlinang dua diam dua, ia memaki dirinya sendiri yang terlalu ceroboh, kenapa tidak berpikir si nona akan memancing fa keluar. Rupanya Chin Ya Leng merasa tiada muka lagi untuk bertemu dengan Soat Pengsei, ia sudah bertekad akan membunuh diri. Ketika diketahuinya sebentar lagi Soat Pengsei akan datang, ia tahu badan sendiri yang kotor dan tidak suci lagi akan dilihat anak muda itu, maka ia sengaja berlagak kegirangan dan minta penglem keluar, begitu penglem berpaling segera ia membenturkan kepalanya pada pilar batu. Melihat keadaan Chin Ya Leng itu, penglem tahu nona itu tidak dapat ditolong lagi, dilihatnya mulut Ya Leng bergerak dua seperti hendak bicara sesuatu, cepat ia berjongkok untuk mendengarkan. Beritahukan padanya agar, agar membalaskan sakit hatiku, yang, yang berbuat adalah kiam tai cuih. Ketik demikian ucap Ya Leng dengan suara yang hampir tak terdengar. Penglem memang sudah menduga siapa kiranya orang yang memperkosa si nona, maka ia manggut dua dan berkata, baiklah, pasti akan ku beritahukan padanya pergilah kau dengan tenang, jangan, jangan sampai dia melihat keadaan titik keadaanku yang buruk ini sampai di sini. Putuslah napas Chin Ya Leng. Meski baru pertama kali ini bertemu Ya Leng, tapi apa yang terpampang di depan matanya membuat penglem mencucurkan air mati kesedihan. Mestinya ia ingin menuruti keinginan Ya Leng dan akan segera menguburnya agar soat pengsel tidak sempat melihat kematian si nona yang mengenaskan itu. Tapi sesungguhnya ia sendiri terlalu lemah, tiada tenaga lebih untuk mengubur Chin Ya Leng, terpaksa ia berduduk di lantai dan mengasuh, ia berharap tenaganya dapat dipulihkan. Selang agak lama, tiba dua dari luar kelenteng, terdengar suara langkah orang, ia mengira soat pengsel datang memenuhi janji Kiam Tai Cuih, cepat ia melompat bangun, tapi ia menjadi bingung dan entah apa yang harus diperbuatnya. Di luar dugaan, terdengar suara ayah angkatnya berkata di luar, adakah Ciam Tai Heng berada di dalam dengan girang pengelam menjawab, Gihung, akulah di sini. Pelahan Sao Cheng Hang melangkah masuk, melihat jenazah Chin Ya Leng ia berkerut kening dan bertanya, sudah mati pengelam mengiakan. Lalu ia menceritakan apa yang dilihatnya waktu soat Kohang mendesak. Ya Leng menyerahkan siang liu kiam boh, kemudian si bungkuk digertak lari dengan menggunakan nama seng ayah angkat serta kel bagaimana Chin Ya Leng membunuh diri. Sao Cheng Hang termenung sejenak, katanya kemudian, jenazahnya sekali dua tidak boleh dilihat pengsei, boleh kau kubur dia saja, setelah istirahat sekian lama, semangat pengelam sudah segar kembali, cepat ia bekerja menjelang lohor dapatlah ia kebumikan Chin Ya Leng ala kadarnya. Waktu istirahat pengelam bertanya, Gihu, bagaimana akhirnya si pendek itu berlomba ginkang dengan Gihu, jadi kau yang mencuri dengar semalam pengelam mengangguk dan menjawab, ya, ku kuatir sute akan datang kemari, maka begitu Gihu pergi segera ku datang ke sini untuk menghadangnya, lalu ia pun ceritakan maksud tujuan ciam tai cuih. Aku tidak memikirkan hal ini, kata Sao Cheng Hong, hanya ku duga ciam tai cuih pasti tidak bermaksud baik, bisa jadi kalau pengsei datang ke sini akan dibunuhnya untuk membalas sakit hati kematian anaknya, sebab itulah tidak ku katakan urusan ini kepada pengsei. Lari ciam tai cuih semalam memang cepat luar biasa, hampir setengah jam ku kejar dia dan tak dapat menyusulnya, bahkan jaraknya semakin jauh maka tidak ku kejar lagi, nyata, ginkang tengwan memang lebih tinggi setingkat dibandingkan lemhon kita. Sesuai julukannya sebagai kuncu kiam atau si pedang ksatia sejati, dia seorang yang jujur dan berjiwa besar, jika kalah ya mengaku kalah, kalau menang ya menang, semuanya dikatakan secara belakduaan. Penglem bergelak tertawa, katanya, jurus tengwan lari dengan pantat jatuh lebih dulu ke tanah memang jauh lebih tinggi daripada aliran lain, seketika sao ceng hang menarik muka, omelnya, anak lem, mulutmu inilah yang sok mengoceh tak keruan, mana bisa kau menjadi teladan bagi saudara dua seperguruanmu. Penglem mengiakan sambil melengos ke arah lain dan menjulur lidah. Jika sudah mengiakan, kenapa kau mesti menjulur lidah pula, itu berarti tidak tulus pengakuanmu, omel ceng hang pula. Kembali penglem mengiakan, sekali ini dia tidak berani berlagak ke lain lagi. Sejak kecil dia dibesarkan sao ceng hang, meski bukan ayah dan anak kandung, tapi jauh lebih kasih sayang daripada ayah dan anak kandung sejati. Pribadi sao ceng hang pada dasarnya memang halus budinya, terhadap anak murid yang lain juga jarang bersikap keras. Biasanya sao penglem memang tidak begitu takut kepada ayah angkatnya ini, maka dengan tertawa ia bertanya pula, Gihu, Kera bagaimana kau tahu aku menjulurkan lidah otot dagingmu di bawah telinga kelihatan berkerut, kalau bukan menjulur lidah apalagi dengus ceng hang, hektometer, kau memang dengal dan deling, setelah banyak mengalami cedera, sekarang tentunya kau tahu rasa, kembali penglem hendak melelet lidah lagi, lapi cepat ia menutupi mulutnya. sao ceng hang mengjeleng menghadapi murid dan anak angkat kesayangan yang binal ini. Dia mengeluarkan sebuah mercon roket, ia menuju halaman, dipasangnya mercon loket ini sehingga meluncur ke udara dan meledak di ketinggian, bunga api mercon itu bertebaran membentuk sebilah pedang warna perak, sampai sekian lamanya lukisan pedang itu menghiasi angkasa, kemudian bunga api berhamburan ke bawah. Kiranya kira demikianlah ketua lemhon mengumpulkan anak muridnya, dengan lukisan pedang perak yang terbentuk dari bunga api sebagai tanda pengenal kuncu kiam. Lalu penglem berkata pula, Menurut dugaan anak, setelah Ciam Tai Cuih melepaskan diri dari kejaran Gihu semalam, ia lantas membawa Chin Yak Leng ke sini. Dasar orang ini memang gila perempuan, setelah mengetahui Chin Yak Leng bukan anak perempuan sendiri, seketika timbul nafsu binatangnya, rupanya perbuatan kotor itu kepergok Soat Kohong, dengan sendirinya dia malu dan buru dua melarikan diri, Cheng Hang menghela nafas, katanya dengan menyesal, Sudah ku sanggupi pengseh akan menolong Piao Moainya, tidak tersangka malah membuat susah padanya, jika tidak ku beritahu asal lusul Chin Yak Leng, tentu nona ini tidak akan mengalami nasib malang begini, sampai di sini, berulang dua ia menghela nafas gegetun pula. Sejenak kemudian ia berkata lagi, semalam sudah ku pikirkan, untuk minta Ciam Tai Cuih mebebaskan nona ini secara kekerasan jelas sukar, terpaksa harus memohonnya dengan halus, maka ku putuskan datang kemari untuk minta Ciam Tai Cuih suka melepaskan adik misan pengseh ini, bila dia mau membebaskannya, sebagai balas jasa akan kuajarkan Cihikeng kepadanya. Siapa? Tahu, tokoh yang terkenal sebagai seorang guru besar sewaktu aliran ternyata bernapsu binatang, lalu kera bagaimana harus ku katakan kepada pengseh diam dua penglem terkesiap, bahwa sang guru sudi memohon secara halus kepada Ciam Tai Cuih saja sukar dipercaya, apalagi bersedia mengajarkan Cihikeng sebagai imbalan pembebasan Chin Yak Leng. Sungguh keputusan ini sangat mengherankan dan juga mengejutkan. Padahal ia cukup kenal pribadi sang guru, lahirnya Sao Cheng Hang tampak halus, tapi hatinya sangat keras, kalau menyuruhnya tunduk dan memohon sesuatu kepada pihak lawan, biarpun membunuhnya juga dia tidak sudi. Apalagi Cihikeng adalah ilmu khas Butong Pei yang tidak sembarangan diajarkan kepada pihak luar, dengan susah payah Sao Cheng Hang berhasil meyakinkannya, sampai murid kesayangannya seperti Sao Peng Leng juga tidak diajarkannya, tapi sekarang ia memutuskan akan mengajarkan kepada Ciam Tai Cuih asalkan Chin Yak Leng dibebaskan hal ini sungguh sangat aneh. Sedangkan Chin Yak Leng boleh dikatakan tiada sangkut paut apapun dengan Sao Cheng Hang, satu-duanya sangkut paut hanya nona itu adalah adik misan muridnya, jadi usahanya menolong si nona adalah demi soat pengsei. Tapi sekarang sang guru bertekad menyelamatkan nona itu tanpa memikirkan pengorbanan usah yang harus dipertaruhkannya, ini pun menandakan betapa sayangnya Sao Cheng Hang terhadap muridnya yang baru diterima itu. Berpikir sampai di sini, tanpa terasa timbul rasa iri dalam benak Sao Peng Leng, tapi perasaan ini hanya sekelebatan saja lantas lenyap, setitik pun tidak tersisa di dalam hatinya. Ia cuma merasa keheranan, tidak habis mengerti sebab apa sang gihu sedemikian sayang terhadap soat pengsei. Begitulah, setelah sekian lamanya mendadak di kejauhan terdengar suara orang berlari menuju ke arah kelenteng sini. Itulah Kin Beng, langkahnya enteng, larinya cepat, di antara murid dua ku hanya dia yang dapat berlari secepcat ini, cuma sukar mencapai jarak jauh, kata Cheng Hang. Benar juga, sejenak kemudian terdengar suara suipoa yang biasa di bawah kok Kin Beng berbunyi tiktak-tiktak di luar kelenteng, lalu suara teriakannya, Suhu, apakah engkau berada di sini matelumlah, karena bunga api yang menjulang di angkasa tadi hanya dapat dipandang dari jauh sehingga tempatnya juga cuma dikiraduakan saja, tapi tidak tahu pasti di kelenteng inilah sang guru berada. Maka sau Cheng Hang lantas menjawab, Ya, aku di sini cepat kok Kin Beng berlari masuk kelenteng dan memberi hormat sambil memanggil Suhu, ketika melihat sau penglem juga berada di situ, ia kegirangan dan menyapa, Toa suko baik dua kah engkau. Wah, kami sama menguatirkan dirimu, melihat rasa girang kok Kin Beng itu sangat tulus dan sungguh dua, hati penglem terharu, katanya dengan tersenyum, Untung nasibku baik, tidak sampai mati, tengah bicara, sayup dua terdengar pula suara orang berlari datang, sekali ini ada dua orang. Siapa itu yang datang tanya Cheng Hang? Yang seorang enteng dan cepat, yang lain langkahnya berat, itulah Jisute dan Laksute, ujar penglem. Cheng Hang mengangguk, katanya, kau memang pintar, anak lem, sekali diberitahu segera paham. Bila kau dapat belajar setenang dan sesabar lokiat, maka tidak perlu lagi kukuatikan dirimu, belum lagi Kiyo Lokiat dan Kang Chiaolin yang dimaksud penglem itu masuk kelenteng, dikejauhan bergema pula suara tindakan murid ketiga Nuhuat dan murid keempat Sita Icu. Selang tidak lama, murid ketujuh Cukun dan murid kedelapan Loengpek, serta kemanakan perempuan Siu Cheng Hong, yaitu Leng Hiang serta Soat Pengsei yang baru masuk perguruan, yaitu pun datang semua. Melihat Sao Cheng Hong, setelah memberi hormat segera Pengsei bertanya, Suhu, apa yang dikatakan Kiam Tai Icu'i pagi tadi waktu Sao Cheng Hong berpisah dengan anak muridnya, dia bilang kepada Pengsei bahwa dia akan datang ke kelenteng Toa Pekong ini untuk berunding dengan Kiam Tai Icu'i agar suka membebaskan Cin Ya Leng, sebab itulah begitu bertemu Pengsei lantas bertanya. Cheng Hong menggeleng dengan wajah sedih, Pengsei gelisah, tanyanya cepat, apakah dia tidak mau membebaskan adik Leng bukan? Jawab Cheng Hong. Segera Pengsei merasakan gelagat tidak enak, cepat ia menoleh dan melihat di samping pendopo sana ada sebuah kuburan baru, dengan terkejut ia tanya, siapa yang terkubur di situ Siu Sute, hendaklah kau jangan berduka, kata Penglam tiba dua. Biarlah ku ceritakan apa yang terjadi semalam, maksudmu Piau Mu'ai telah titik telah meninggal tanya Pengsei dengan suara parau. Ya, disitulah makamnya, jawab Penglem. Pengsei berlari ke depan kuburan dan berduduk di situ, sampai sekian lamanya barulah air matanya berderai. Semua orang ikut mendekati kuburan itu, sedangkan Sau Penglem lantas bercerita pengalamannya semalam. Selesai mendengar cerita itu, Kiau Lok Yat dan lain dua semam mencaci maki Ciam Tai Cuih yang kejam dan pantas mampus itu. Penglem mengeluarkan sebuah seruling kemala katanya kepada Pengsei, waktu ku kubur Piau Mu'ai mu, dari bajunya jatuh keluar seruling ini, mungkin inilah benda kesayangannya, bolehkah simpan saja? Pengsei memegang seruling itu, teringat olehnya sejak kecil Cinyak Leng memang gemar meniup seruling, tanpa terasa air matanya mengucur semakin deras, ia pandang kuburan itu dengan duka tak terhingga. Sau Ceng Hang memberi tanda agar para muridnya masuk saja ke kelenteng dan membiarkan Pengsei berziarah sendiri di makam itu. Habis itu barulah mereka akan berangkat pulang ke Soho Hon sesudah semua orang masuk ke kelenteng baru meledaklah tangis soat Pengsei yang memilukan. Di antara anak murid Sau Ceng Hang itu sebenarnya Leng Hiang paling senang karena diketahui Sau Penglem dalam keadaan sehat walafiat, tapi lantaran soat Pengsei sedang menangisi kematian Piau Mu'ainya, ia tidak enak untuk bertanya hal dua yang mengembirakan kepada Sau Penglem. Ia tunggu setelah tangis Pengsei rada merada barulah mendekati Penglem, pelahannya pegang lengan Seng Suheng dan bertanya dengan suara tertahan, S.S.S.S.S.T. Kau, kau tidak apa dua bukan? Ya, tidak apa dua, jawab Penglem. Selama beberapa hari ini Leng Hiang senantiasa berkhawatir bagi keselamatan Toa Suheng ini, semula didengarnya dia telah terbunuh oleh murid Teng Wan yang bernama Lo Cikiat, ia malah sudah menangis bagi kematian Penglem itu, cuma ia pun cukup kenal Suhengnya itu sangat pintar dan cerdik, kepandainya tinggi, rasanya belum pasti akan terbunuh oleh murid Teng Wan, betapapun ia masih menaruh harapan. Betul juga, kemudian ia mendapat tahu dari Seng Paman bahwa Toa Suhengnya memang belum mati. Sekarang dapat bertemu di kelenteng Toa Pekong ini, tekanan perasaannya selama beberapa hari ini sukar dibendung lagi, mendadak ia menarik lengan baju Penglem dan menangis. Penglem tepuk dua pelahan bahwa Seng Sumoai Cilik itu, desisnya, hi, kenapa, Sumoai? Siapa yang nakal, katakan, biarku hajar di Aleng Hiang tidak menjawab melainkan terus menangis. Sejenak kemudian, setelah tangisnya sudah kesampaian, ia gunakan lengan baju Penglem untuk mengusap air mata, lalu berkata dengan tersendak, kau, kau tidak mati, aku memang tidak mati, siapa bilang aku mati? titik Sumoai Seng San Pei itu tidak berdusta, sungguh aku, aku ketakutan dan khawatir setengah mati, Sumoai dari Seng San Pei itu sengaja berdusta, semula dia memang menyangka aku benar dua telah mati, kata Penglem. Leng Hiang menengadah dan memandangnya dengan berlinang air mata, dilihatnya muka Seng Suheng agak kurus dan pucat, dengan penuh kasih sayang ia berkata, Toa Suko, lukamu sekali ini sungguh tidak ringan, kau mesti pulang dulu untuk istiriat, sementara itu Pengsei sudah berhenti menangis. Ceng Hang lantas berkata, Anak Lem, coba kau beritahukan Pengsei, segera kita akan pulang ke Hauiciu melalui jalan air, Penglem mengiakan dan menuju keluar kelenteng, dilihatnya Pengsei masih duduk termangu dua di depan kuburan. Sete, sapanya marilah kita ikut Suhu pulang, berangkatlah kalian, aku tidak ikut, jawab Pengsei sambil menggeleng. Hi, kau tidak ikut belajar kepada Suhu ku tanya Penglem dengan heran. Kau harus tahu, untuk menuntut balas bagi Nona Chin perlu kau tekun belajar kufu dengan Gihuku, aku tidak jadi belajar lagi dengan Gihumu, apa artinya ucapanmu ini tanya Penglem. Oh jangan dua lantaran kematian Nona Chin kau menjadi dendam terhadap Gihuku Pengsei diam saja. Nyata, dia memang menyesal karena secara tidak langsung Sao Cheng Hang dianggapnya mengakibatkan kematian Chin Ya Leng. Segera Penglem berkata pula, tentang Gihuku memberitahukan asal-usul Nona Chin kepada Ciam Tai Ichui, itu hanya kesalahan yang tidak disengajakan. Kau sendiri tidak pernah menyatakan kepada Gihuku agar jangan membocorkan asal-usulnya Pengsei menghela nafas. Kalau dipikir, memang sebelumnya soal ini tidak pernah diutarakannya, tentunya Sao Cheng Hang tidak dapat disalahkan. Dan tahukah Kau sebelum datang ke kelenteng ini pagi tadi betapa Gihuku bertekad akan menyelamatkan Piao Mo Aimo kata Penglem pula. Lalu ia menceritakan keputusan Sao Cheng Hang yang rela mengajarkan Cihikeng kepada Ciam Tai Ichui asalkan Gembong Teng Man itu mau membebaskan Chin Ya Leng. Mau tak mau terharu juga Pengsei oleh cerita itu, ia merasa tidak selayaknya uring duaan pada keadaan begini. Apalagi ia sudah berjanji akan mengangkat Sao Cheng Hang sebagai guru, maka tidak seharusnya dia membangkang perintah Sang Guru. Berpikir demikian, ia lantas berdiri sambil mengusap air mata, katanya, baiklah, mari kita berangkat. Begitulah di bawah pimpinan Sao Cheng Hang, rombongan mereka menumpang sebuah kapal besar dan berlayar menuju ke selatan. Beberapa hari kemudian sampailah mereka di Huichu. Soh Bok Hang adalah nama sebuah tokoan, yakni kuil agamatu nama Soh Hok Hang hampir dikenal oleh setiap orang di Huichu. Belum tiba di tempat, Kokin Beng dan Kang Chiaolin sudah mendahului lari pulang untuk memberi laporan, serentak likuran murid Lem Hong berbondong dua lantas menyongsong keluar menyambut Sang Guru. Pengsei coba mengamat-amati anak murid Lem Hong itu, yang tua usianya sudah lebih tiga puluhan, yang muda baru belasan tahun, diantaranya ada enam murid perempuan. Begitu melihat Leng Hiang, anak dua perempuan itu lantas tanya ini dan itu tanpa berhenti. Kiyo Lokiat lantas memperkenalkan Soh A. Pengsei kepada para saudara seperguruan. Menurut peraturan Lam Han, urutan murid biasanya berdasarkan waktu masuk perguruan, sebab itulah terkecil yang bernama Suki juga harus dipanggil Soh Heng oleh Soh A. Pengsei. Tapi keadaan Pengsei sekarang lain daripada yang lain kalau berdasarkan waktu masuk perguruan, padahal sebelum lahir, selagi masih di dalam kandungan ibunya, dia sudah diterima sebagai murid Sao Cheng Hong, jadi kalau diurutkan dia hanya di bawah Soh Peng Lem dan Kiyo Lokiat, seharusnya terhitung murid Lam Han yang ketiga. Namun kenyataan Pengsei baru masuk perguruan sekarang, kalau dijadikan murid ketiga tentu murid dua lain akan penasaran, akhirnya diputuskan menurut usia dengan demikian Pengsei terletak pada urutan nomor 11, di atasnya ada delapan Soh Heng dan dua Suci. Soh Lok Han itu dibangun di lereng gunung, pepohonan rindang. Suasana teduh dan nyaman, burung berkicau merdu, air mengalir gemercik, kubil itu diragari tembok yang mengikuti naik turunnya pegunungan. Dari kejauhan tampak seorang nyonya cantik setengah bayah menyongsong tiba. Segera Leng Hiang berlari dua kesana dan menubruk ke dalam pelukan nyonya cantik itu sambil berseru, Bibi, aku bertambah lagi seorang suko, sembari bicara ia pun menuding Soat Pengsei. Sebelumnya Pengsei sudah mendengar cerita para Suheng bahwanyonya sau, ibu gurunya, Leng Tiong Cik, terkenal lihai ilmu pedangnya. Maka cepat dua ia memburu. Maju dan menyembah, katanya, Tecu Soat Pengsei menyampaikan sembah hormat kepada Suniyo, ibu guru, Leng Tiong Cik mengamatinya sekejap, lalu berkata, tidak perlu banyak adat, berdirilah, lalu katanya terhadap Sau Cheng Hong, setiap kali kau turun gunung tentu tidak puas kalau tidak membawa pulang beberapa macam mestika. Perjalananmu ke Cujuan sekali ini ku taksir sedikitnya akan kau terima tiga empat murid baru, mengapa sekarang cuma terima satu bukankah kau sendiri sering bilang prajurit mengutamakan tangkasnya dan tidak perlu jumlahnya. Ujar Cheng Hong dengan tertawa coba, bagaimana penilaianmu pada yang satu ini selama beberapa hari ini Soat Pengsei terlalu banyak memikirkan kematian Chin Ya Leng, wajahnya masih murung dan agak pucat masih jelas kelihatan kasih mesranya antara remaja daripada sikap gigih seorang ksatria. Sedangkan Leng Tiong Cik terkenal sebagai pahlawannya kaum wanita tentu saja ia kurang senang melihat keadaan Pengsei itu. Ia mendengus, mukanya tidak jelek, hanya bersifat perempuan, tidak mirip orang yang belajar silat, akan lebih baik jika ikut belajar bakat tulis dengan kau, kelapa dapat ikut menempuh ujian negara dan mencari pangkat, muka Pengsei menjadi merah, pikirnya, rupanya Sunio melihat badanku lemah sehingga aku dipandang rendah, selanjutnya aku harus giat belajar harus ku kebut dan melebih para suheng agar tidak dihina lagi, Cheng Hang terbahak dua, serunya, aha, itu pun bagus. Jika satu hari kita dapat mengeluarkan Congdoan, gelar sarjana kesusastraan zaman feudal, kan bisa menjadi topik dunia perselatan. Leng Tiong Cik lantas melototi Sao Penglem dan berkata, gimana, berkelahi lagi dengan orang dan terluka lak bukan? Mengapa mukamu begini pucat luka golok Penglem sudah sembuh selama dirawat sepanjang jalan, hanya tenaganya saja belum pulih seluruhnya, sejak kecil diadi asuh dan dibesarkan Leng Tiong Cik, nyonya Sao itu memandangnya seperti anak kandung sendiri, meski nada ucapannya seperti mengomel, tapi dalam hati sebenarnya sangat sayang. Dengan tersenyum Penglem lantas menjawab, sudah sembuh lukaku, jika nasib tidak lagi mujur, sekali ini hampir saja tak dapat bertemu lagi dengan Gibo. Ibu angkat, kembali Leng Tiong Cik melototinya sekejap dan berkata, ya, supaya kau tahu bahwa di atas langit masih ada langit, di atas orang pandai masih ada yang lebih pandai. Bagaimana, kalah secara ikhlas atau tidak uah, golokilat si Tio Yan Coan itu memang luar biasa, anak tidak sanggup melawannya, untuk itu anak perlu minta petunjuk kepada Gibo, jawab Penglem. Kejahatan Ban Litok Heng Tio Yan Coan sudah termashur, setiap orang tahu dia adalah penjahat perusak anak gadis, air muka Leng Tiong Cik berubah tenang demi mendengar Perklem dikalahkan oleh bangsa cabul itu. Ia manggut dua dan berkata, bagus juga jika lawanmu ialah bangsat semacam Tio Yan Coan itu. Kukira kau bikin onar dan cari perkara lagi. Memangnya ya bagaimana golokilatnya. Boleh juga kita berbincang agar lain kali dapat kau hajar dia. Meski perempuan, namun jiwa pahlawan Leng Tio dekcik tidak di bawah kaum lelaki, demi mendengar berkelahi, seketika ia bersemangat. Sao Cheng Hang hanya tersenyum saja tanpa ikut bicara. Sepanjang jalan waktu pulang, sudah belasan kali penglem bertanya kepada Seng Guru caranya mematahkan golokilat Tio Yan Coan itu namun Cheng Hang tidak mau memberi komentar. Ia sengaja memberi kesempatan kepada penglem sepulangnya di Song Lok Han untuk bertanya dan minta petunjuk kepada seng istri, tujuannya suah jelas, yakni ingin membuat senang hati istrinya. Benar juga, ketika penglem mohon petunjuk padanya, Leng Tiong Cik menjadi senang dan bersemangat. Begitulah semua orang lantas masuk ke Soho Han dan saling bercerita pengalaman masing dua selama berpisah. Ke enam murid perempuan mengerumuni Leng Hiang dan mendengarkan ceritanya. Mereka belum pernah turun gunung dan mengembara, sudah tentu cerita Leng Hiang sangat menarik bagi mereka. Keng Chiaolin juga tidak kalah asiknya bercerita dan sedang membual kera bagaimana Seng Toa Suko menempur Tio Yan Coan dan membunuh Loci Kiat. Sudah tentu dia banyak menambahi bumbu di sana sini, ditambah kecap dan ditambahi cukah sehingga seakan dua Tio Yan Coan yang dikalahkan Tio Usukonya. Sedangkan Leng Tiong Cik dan Sao Penglem berduduk di pojok ruangan sana, keduanya lagi tukar pikiran Kera bagaimana mematahkan ilmu golok Tio Yan Coan yang maha cepat itu. Obrolan orang lain seolah dua tak didengar oleh mereka. Di antara mereka hanya Soa Pengsei saja yang berduduk terpencil sendirian dengan wajah murung, maka anak murid yang lain juga tidak menghiraukan dia. Sao Cheng Hang melihat kesedihan Pengsei itu diam Zia ikut berduka, dipanggilnya Tio Lociat katanya, sutemu yang kesebelas itu baru datang dan belum terbiasa keadaan di sini, boleh kau bawa dia pergi istirahat saja, sama dengan sama dengan Oduo-Duo sama dengan sama dengan semalaman itu tidak terjadi apa dua. Esok paginya selagi Pengsei bersemadi di tempat tidur, dilihatnya Tio Lociat datang dengan membawa satu tumpukan kitab lama. Waktu diperiksanya kiranya sebangsa Susing Go Teng, empat buku dan lima kitab, ajaran Hong Hu Chu. Dengan tertawa Tio Lociat berkata, Sunio menyuruhku bawa kitab ini ke sini. Kata Sunio, tempat kita ini sangat tenang dan sejuk cocok untuk bersekolah, beliau pesan agar Sute Sukagiat membaca, kelak kalau berhasil lulus ujian negara tentu nama Sohok Han akan ikut gemilang dan berjaya, sungguh tak tersangka, ucapan Seng Ibu Guru disangkanya cuma bergurau itu ternyata benar dua dilaksanakannya. Tentu saja Pengsei sangat mendongkol, ia bertanya, pikiran Suhu sendiri bagaimana semalam Suhu sudah mulai cekaan, bersemadi dan berpuasa, sekali beliau mulai cekaan, biasanya sampai setengah bulan atau setahun baru lebaran, tutur Kyao Lociat. Pengsei tidak bertanya lagi. Ia pikir biarlah nanti kalau Suhu sudah keluar baru dibicarakan. Jika pikiran Suhu sama dengan Sunio, maka dirinya akan pergi saja dari sini, betapapun ia tidak dapat menuruti kehendak Seng Ibu Guru. Hanya bersekolah dan mencari pangkat, lalu siapa yang akan menuntut balas bagi Pyao Moai? Sebelum pergi Kyao Lociat memberi pesan pula, Oyaa, Sunio juga bilang, katanya kau pun tidak perlu menghadap beliau setiap hari untuk menyampaikan selamat. Soal makan pada waktunya akan diantar oleh kaum pelayan, Sute diminta supaya giat sekolah saja, dari kata dua ini dapatlah pengsei menarik kesimpulan bahwa Leng Tiong Cik memang tidak suka padanya, bertemu setiap hari saja tidak sudi. Diam dua pengsei penasaran, ia tidak tahu berbuat salah apa sehingga menimbulkan diskriminasi Seng Ibu Guru. Saking kemasnya mestinya dia hendak bicara terus terang kepada Kyao Lociat dan akan tinggal pergi. Tapi lantas teringat pesan ibunya yang menyuruhnya mengembalikan kitab, meski maksudnya tidak dijelaskan, namun dapat diketahui harapan orang tua adalah agar supaya dirinya dapat belajar ilmu silat kepada Socheng Hong. Lalu teringat pula kebaikan hati Socheng Hong kepadanya, hal ini dapat diketahui dari tekatnya akan menoyong Chin Ya Leng itu. Kalau sekarang dirinya pergi tanpa pamit rasanya tidak pantas. Apalagi selama belajar silat kepadanya, kepada siapa pula dia dapat belajar setelah berpikir demikian, segera ia urungkan maksudnya, ia memberi hormat dan berkata, Terima kasih, Jisuheng maksud Sunilu dapat kemaklumi, biarlah mulai hari ini aku akan giat bersekolah, Kyao Lokiat mengangguk dengan arti yang mendalam, ucapnya dengan tersenyum, baik sekali jika kau dapat berbuat demikian, ku tahu suhu pasti takkan mengabaikan kau. Sesudah Kyao Lokiat pergi, Pengsei berduduk menyanding meja, ia memandang keluar jendela, tampak pemandangan alam sekitarnya indah permaih dan membangkitkan semangat. Ia coba membalik-balik halaman kitab dua antaran Kyao Lokiat tadi, meski suasana sangat menyenangkan, tapi apapun juga sukar baginya uatuk membaca. Tanpa sengaja ia merabah bajunya, tersentuhlah seruling tinggalan Chin Ya Leng itu. Teringat kesenangan waktu masih kanak dua bersama nona itu, tanpa terasa ia menjadi sedih pula dan hendak mencucur air mata. Sejenak kemudian, mulailah ia meniup serulingnya membawakan lagu yang paling disukai Chin Ya Leng semenjak kecil. Bolak-balik dia terus membawakan satu lagu tanpa bosan duanya. Walaupun begitu, segenap perasaannya seolah dua dicurahkan ke dalam suara seruling sehingga tidak membosankan pendengarnya. Sehari suntuk ia terus meniupkan lagu itu, mungkin sudah berpuluh, bahkan seratus kali. Sampai malam tiba suara seruling yang merdu menawan itu terus bergema dan mengalun tak terputus dua. Selagi pengse tenggelam dalam suara serulingnya, tiba dua di luar kamar ada orang menegurnya, Sute, bolahkah ku masuk pengse menurunkan serulingnya? Dan, menjawab, apakah Toa Suko? Betul, aku jawab penglem. Pengse membuka pintu kamar, katanya, malam dua Toa Suko berkunjung kemari, entah ada petunjuk apa-apakah Sute ahli dalam hal seni musik, tanya penglem sambil melangkah ke dalam kamar. Ah, hanya tahu sekadarnya, mana dapat disebut sebagai ahli Sute tidak perlu rendah hati, para saudara seperguruan sama memuji tiupan seruling huyang merdu, sekalipun ahli seruling juga tidak lebih daripada ini, mana si Awate berani dibandingkan dengan kaum ahli. Ah, Toa Suko suka memuji, sungguh aku menjadi malu sendiri, kita orang sendiri, tidak perlu omong secara sungkan dua, kata penglem. Terus terang, Sute, kedatanganku ini justru ingin minta petunjuk padamu, jika kasungkan lagi, aku menjadi tidak enak. Suko ingin memberi petunjuk apa boleh silakan bicara saja, asalkan ku tahu pasti akan ku katakan, ujar pengse. Penglem lantas mengeluarkan buku tanda nada seruling karya WKHOU itu, dibaliknya halaman buku itu hingga bagian belakang, lalu ia bertanya, huruf aneh apakah ini? Mengapa aku tidak pernah lihat selain buku ini? Pengse menerima buku itu dan dibacanya, syukur dia paham tulisan itu, katanya, ini bukan huruf aneh, tapi tanda nada, tanda nada? Mengapa dilukis seperti cebong dan sukar dipahami orang pantas? Stoasuko tidak tahu, tanda nada ini memang berasal dari benua barat dan belum lama tersiar ke negeri kita, memang belum banyak orang yang paham, waktu pertama kali kulihat tanda nada ini pun merasa bingung, untung kemudian Yak Leng memberi petunjuk padaku dan akhirnya aku pun paham. Tanda rada mirip cebong atau berudu yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah nat balok yang kita kenal sekarang. Chin Yak Leng adalah putri gubernur militer kota raja, sejak kecil gemar main alat musik, karena itulah ayahnya telah mengundung guru musik yang paling terkemuka di kota raja itu untuk mengajar Yak Leng bermain macam dua alat musik. Guru musik itu ternyata mahir seni musik timur dan barat, dimulai mengajari Yak Leng dengan dasar dua teori musik barat, sebab itulah sejak kecil Yak Leng sudah dapat membaca not balok berasal dari barat itu. Di antara berbagai alat musik, yang paling disuka Yak Leng ialah seruling, setelah dia mahir meniup seruling menurut not balok, sayangnya tiada teman pemain yang dapat mengiringinya. Kakaknya sendiri tidak suka musik, akhirnya dia paksa pengse belajar agar nanti dia mempunyai teman main. Sejak kecil pengse memang suka mengalah dan menuruti kehendak Yak Leng, setelah didesak dua, terpaksa ia ikut belajar setiap hari, apa yang Yak Leng bisa, secara tidak langsung pengse juga mendapatkan pelajaran yang sama dari guru musik itu. Karena itulah di istana gubernur waktu itu sering terdengar paduan musik yang dimainkan oleh mereka berdua dan sering menarik perhatian orang yang lalu dan banyak memberi pujian. Bala terkenang kepada masa lalu itu, pengse menjadi murung lagi. Penglem Tau Sutenya terkenang lagi kepada Chin Yak Leng dengan menyesal ia berkata, kematian nona Chin memang teramat menyedihkan, kau harus membalaskan sakit hatinya. Kera bagaimana membalasnya ucap pengse dengan tersenyum getir. Ia tuding kitab dua di atas meja dan menambahkan, dengan barang dua permainan ini penglem menghiburnya, ku tahu Gihu membawa kau ke sini adalah untuk mengajarkan ilmu sakti kepadamu, maka janganlah kau putus asa, setelah Gihu selesai melakukan tirakatnya, beliau pasti tidak tinggal diam. Ai, kita jangan bicara lagi hal dua ini. Buku nada ini boleh kau ambil saja dan pelajarilah baik dua, aku sendiri tidak paham, menyimpannya juga tak berguna.